Yo, Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Channel Oke, kali ini kalian akan menyaksikan otak burung untuk bahasan Sword Art Online War of Underworld Final Season Final Season disini ternyata bukan Final Season buat yang kalian tonton di episode 23 atau mungkin episode 11 dari Sword Art Online War of Underworld ini di akhirnya itu ternyata kita bakal ketemu lagi sama cerita lanjutannya ya cuman sebelum sampai ke sana, Kaze bakal sedikit menceritakan tentang Sword Art Online ini di episode 23 ini ada apa aja yaitu ketika Alice udah sampai di dunia luar ini kita bisa lihat ada beberapa macam kejadian yang sudah merubah Alice ya intinya kejadian ini merubah dia tuh lebih merindukan dunianya di Underworld ketimbang dia bisa keluar ke dunia nyata sayangnya sih seperti itu, nah Alice ini ketika sudah di dunia nyata dia dimasukkan ke dalam apa ya bisa dibilang robot robot ini dipasukin kayak chip yang bisa menerima kecerdasan buatan dari sebuah sistem dan bisa dibilang juga disini Alice itu adalah seorang cyborg ketika ada di dunianya si Kirito jadi langsung aja di pembukaan episode pertama kita mendapatkan kabar yang bagus di mana Kirito ini mendapatkan informasi dari Rat atau sebut saja sekarang kepala Rat itu adalah si Mbak Rinko ya Rinko udah bilang kalau si Alice ini kabur dari Rat karena dia istilahnya yang galau kali ya, bosen dan pengen banget ketemu sama si Kirito disitu si Alice ini mengirimkan dirinya ke rumah Kirito dengan cara yang cukup ajaib dan sangat terkejutnya si Kirito itu ketika si paketnya dia buka, isinya tuh si Alice di dalam agak sedikit freaky ya, dilipet-lipet gitu dia masuk ke dalam kotak sekecil itu si Alice ya sih, pembukaan yang awalnya ini kasih agak sedikit kaget karena tidak ada openingnya sama sekali jadi udah punya feeling duluan kalau misalnya anime ini kayaknya bakal tamat nih biasanya kalau anime sudah nggak ada openingnya itu pasti sudah menuju akhir dari artnya tersebut gitu yaudah singkat cerita, Alice yang muncul di rumahnya Kirito ini bercerita panjang lebar tentang keluh kesahnya dia selama di dunia nyata terus disini Alice juga seperti apa ya, berusaha menyampaikan rasa sayangnya gitu kepada si Kirito gitu kan selain itu juga, dia ini merasa dirinya tuh seperti terkekang karena yang kasih lihat di episode 23 atau episode 11 ini Alice ini seperti terbubani gitu ketika hadir di dunia nyata atau di real world ya makanya dia kabur sampai ke rumahnya Kirito dan sisanya kita bisa lihat kedamaian sesaat di mana Kirito mendapatkan pesan dari Rinko kalau misalnya Alice kenapa-napa atau gimana-gimana gitu yaudah dibiarin aja, diem dulu di rumahnya si Kirito dan Alice pun senang ketika dia boleh menginap di rumahnya Kirito dan kita bisa tahu lah disini Alice diperkenalkan dengan keluarganya Kirito terus diperlihatkan pekarangan rumahnya ya dan kita juga disini diperlihatkan ketika Kirito mengajak Alice ke tempat berlatih pedang kayu atau kendo ya disitu diperlihatkan terus tiba-tiba Alice mengajak untuk berduel pedang yang gak sih kaget tuh adalah ketika si pedangnya saling beradu ini itu langsung hancur apakah karena yang satunya baja gitu ya atau gimana gitu terus yang paling serem lagi itu adalah ketika kepala mereka saling beradu men dan bunyinya tuh pasti sakit banget gitu kepala pasti kena baja itu puyeng juga tuh dan setelahnya Alice pun menceritakan sesuatu kalau dia tuh memang mengkhawatirkan lebih lah ya kepada si Kirito ini gitu dan sisanya untuk episode ini memang terlalu singkat jadi kaja juga menyampaikannya pun singkat juga gitu soalnya dari sini Kirito ini cuma ngobrol sama bapaknya tentang masa depannya dia nanti mau gimana mau kuliah dimana terus mau bahasin eh mau melanjutkan pekerjaannya kemana pokoknya jadi lebih formal lah karena menurut bapaknya meskipun dia adalah seorang pahlawan tapi dia juga harus mengingat dia punya tanggung jawab karena yang namanya kehidupannya itu harus berjalan intinya sih seperti itu abis dari situ si Kirito ini kita sudah pindah cerita lagi di episode ini tuh bahwa si Alice ya membangunkan Kirito tuh jam 3 pagi jam 3 pagi untuk memberitahukan sesuatu yang dikirimkan dari dunia underworld sebuah pesan berbentuk IP address jadi Kirito langsung memeriksanya ke UI anak-anaknya Kirito sama Asuna ya dikasih nih IP addressnya lengkap dan Kirito langsung menebak bahwa ini IP address yang terhubung dari underworld dengan kata lain Kirito bisa membawa kembali si Alice ke underworld dari situ mereka semua langsung berangkat ke rat untuk mengirimkan dirinya kesana ke dunia underworld dengan IP yang tadi kirimkan kasih Alice tapi sebelum kesana ada sebuah gambaran yang paling jelas yang tadi kasih bilang tuh kalau si Alice ini sayang banget gitu sama Kirito yaitu dimana saat adegan mau pindah ke dunia underworld atau mau pergi lagi ke dunia underworld kan si Kirito bilang boleh nggak bawa Asuna kesana itu ekspresinya udah keliatan banget kalau si Alice tuh cemburu gitu ke si Kirito gitu sama si Asuna nya nih aduh kok bawa si Asuna gitu kan ya sih seperti itu jadi kasih juga agak sedikit bingung kenapa kecerdasan buatan ini tuh bisa realistis seperti manusia banget gitu kan bener-bener ini gambaran teknologi yang mungkin nggak pernah kasih pikirkan bakal terjadi gitu imajinasi masih nggak nyampe gitu kan yaudahlah untuk dari segi teknologinya itu udah wah banget dan udah bagus banget sekarang kita akan maju lagi ke ratnya jadi di rat ini sudah dipersiapkan dan Kirito Asuna beserta si Alice dipindahkan lagi ke world of underworld atau seribuan world of underworld ya maksudnya di underworld dikirimkan ke sana cuman saat dikirimkan pertama kali Kirito ini masuk di dunia luar angkasa dan di luar angkasa ini Kirito bertemu dengan monster mitologi kemudian ada sebuah pesawat luar angkasa yang dipilotinnya itu sama si Laura sama si Sti tau kan Laura sama Sti masih belum lupa kan baru juga kemarin gitu cuman disini mereka udah bisa mengendarai pesawat gitu 200 tahun setelah kejadian itu gitu loh di dunia underworld tuh kan mereka sudah mengendarai pesawat men dan dari situ Kirito langsung sadar kayaknya setelah ini tuh pertarungan di luar angkasa nih cuman yang kasih kecewa itu sampe sekarang kasih belum pernah lihat bentuk armor yang kasih kemarin bilang yang Black Rose itu gak jadi-jadi itu kostum tuh apakah setelah ini gitu atau gimana ya pokoknya disini tuh cuman kayak sedikit nostalgia ketemuan antara si Laura Sti sama Asuna Kirito dan Alice terus pertarungan yang harusnya ya pertarungan dia di dunia underworld setelah 200 tahun berlalu itu juga gak ditampilin tau-tau hanya ada narasi sedikit di belakang pertarungan itu terus berlanjut dan Kirito tuh masih menghunuskan pedangnya untuk membela underworld tapi kita gak lihat nih dan di akhirnya kita hanya diberitahu tuh kalau Sword Art Online ini akan berlanjut dengan sebuah pesan Kirito will return itu seperti yang terjadi saat Ordinary Scale sebelum munculnya anime ini ya anime Sword Art Online War of Underwood atau yang Alice Secession Project jadi kita hanya disuruh menunggu saja sampai situ tapi ada sesuatu yang menarik di paling ujung anime ini tuh menampilkan sebuah trailer entah ini OVA entah ini movie entah ini ada mini seri yang pasti kalau kalian lihat adalah pesannya di tahun 2022 yaitu Sword Art Online Progressive judulnya tuh kalau kalian lihat dari tahun 2022 itu kebanyakan saat kemarin sudah nonton itu langsung banyak yang berspekulasi netizen ya netizen itu pada berspekulasi bahwa nanti ini tahun 2022 bulan November baru muncul movie-nya salah kalau gitu salah yang benar itu adalah tahun 2022 itu adalah kejadian pertamanya Sword Art Online dan kita disini lihat dengan mata yang sangat jelas kalau itu adalah Asuna yang masih kecil dimana dia bisa kita bilang lah ini anime ini tuh Sword Art Online Progressive itu akan menceritakan sisi lain dari Sword Art Online kalau yang Sword Art Online yang kita lihat itu adalah jalur ceritanya si Kirigaya Akazuto atau si Kirito tapi kalau di Progressive ini kita akan lihat sudut pandang dari si Asuna gimana sampai dia bisa ketemu sama Kirito dan lain sebagainya intinya sih seperti itu cuman Kak Asya belum tahu nih apakah ini movie atau jadi OVA atau jadi special episode kayak yang waktu perantara dari Gun Girl Online sama Sword Art Online yang dulu SAO ke Gun Girl Online ya kan itu ada tengah-tengahnya tuh nah harapannya sih dari pre-sequel ini bisa menelesaikan semuanya dan kalau pun ada seri selanjutan kemungkinan itu bakal dibikin pre-sequel Sword Art Online Progressive dulu habis itu baru 12 episode terakhir kalau udah muncul 12 episode terakhir ini sudah diyakinkan lah bahwa anime Sword Art Online ini akan tamat dengan sepenuhnya dan pastinya karena kita lihat 200 tahun berlalu kita bakal ketemu sama kostum yang Black Rose itu kayaknya sih begitu lah kurang lebihnya pembahasan Sword Art Online yang sekarang dan KZ akan masuk ke segmen baca komentar yang kemarin sudah kalian tuliskan semua Sobat KZ dan KZ bakalan ini ya kali ini bakalan KZ bacain satu-satu terus kita bakal tuker pendapat di akhir check it out kita akan langsung bacain komentar yang sudah masuk di segmen otak kurum sebelumnya yang bahas Sword Art Online dilangsungin ya 8, 9, 10 langsung kita langsung gas aja nih dimulai dari yang paling bawah oke yang paling bawah kita akan baca ini namanya Arisa sudah ini Arisa lah kita akan baca dulu ya gue suka SAO S1 season 1 dan Gun Girl Online doang seterusnya gak terlalu suka nah ini gak sukanya karena apa nih terus di bawahnya ada komentar lagi dari Takata sama Lelut juga yoi sama karena di Sword Art Online season 1 romansnya dapet banget di season seterusnya malah ngeharem si Kirito nah kalau menurut KZ hal ini tuh kalau menurut KZ ya hal ini tuh pasti gak sedikit bisa gak terima juga nih karena season 1 itu bisa dibilang sebagai pengenalannya doang dimana seluruh penonton itu akan dibawa ke dunia Sword Art Online yang semua orang tuh mikir oh iya ya asik juga nih bisa join atau bisa masuk ke dunia game tapi di season ketiga berarti setelah Gun Gun Online kan di season ketiga itu ceritanya mulai berat karena kita sudah masuk ke inti cerita dimana seluruh alur tuh bakal menjuru semua jadi awal mula Sword Art Online itu seperti apa dan justru di SAO ini masih banyak teka-teki yang belum keluar contohnya yang terakhir yang kemarin aja Firito yang 200 tahun yang memorinya belum dihapus oleh Higa itu kan dia bilang kita masih butuh bantuan dari Kayaba Akihiko dengan kata lain kita masih banyak cerita yang harus dicari dulu nih terus dikumpulin dulu dan akhirnya bisa jelas sebenarnya SAO ini bisa terjadi itu alesannya si Kayaba Akihiko itu apa gak mungkin dia cuma sekedar karena bosan karena mencari arti kehidupan kayaknya enggak deh setelah alur ceritanya sepanjang ini jadi menurut saya sih untuk Arisa nih mungkin tipikal anime nya tuh gak seneng yang berat-berat kayaknya tapi gak apa-apa itu keputusannya dari Arisa sekarang dari Lordius mantep nih bahas Isekai oke terima kasih silahkan komentar lalu ada Armada Awan kalau mutip dari LN oh Light Novel apa udah kelar artnya SAO ini untuk artnya yang War of Underworld ini udah kelar dengan anime yang sekarang tapi kalau untuk itu kasih gak akan kasih spoiler karena gak ada yang ini gak ada yang nanyain tentang Light Novel terus apa ada art lain lagi yang mungkin bisa diangkat jadi anime nya contoh yang paling gampang itu adalah yang anime Sword Art Online Progressive ini itu pre-sequelnya si Asuna jadi di trailer nanti akan bakal nemuin yang namanya Progressive si Sword Art Online ini ceritanya tuh tentang si Asuna bisa masuk ke SAO seperti apa sampai akhirnya ketemu dengan Kirito dan sampai ke sedekat ini dengan Kirito intinya kayak gitu terus bener-bener sih kejawab ya untuk armadawan dan sekarang dari Ahmad Niko ngomongin tentang ini gue juga pernah kepikiran karena mereka berdua itu perannya di Underworld sebagai wadah gitu Kirito bisa kuat karena cinta sedangkan Gabriel karena kebencian makanya gak kuat nahan semua jiwa betul gak sih kalau ini ngebahasnya yang si Gabrielnya jadi yang negatifnya si Kirito yang positifnya itu ya yang pas diserang terus si Gabrielnya nyebut 0-0-0-0-0-0-0 ya bisa dibilang kayak gitu karena energi negatifnya dilawan sama yang positif intinya sih kayak antivirus kita ketemu virusnya nah disikat tuh si virusnya sama si antivirus memang bener kayak gitu terus ditambah lagi release recollectionnya si Kirito juga kan satu dunia Underworld tuh waktu kemarin dan akhirnya si siapa namanya Gabriel gak sanggup nangkepin kayak gitu abis dia yaudah kayaknya udah semuanya nih gak ada respon lagi iResponset kosong kita play dulu nah terima kasih buat yang udah berkomentar ya kan ini always aja ini juga always aja ini juga di always terus Kang Niko juga di always jadi kalau mereka berkomentar lagi bisa langsung gini pokoknya buat animal portal online ini kita tinggal nungguin aja progressive-nya seperti apa nantinya pre-sequel-nya seperti apa harusnya sih ini udah bener-bener tamat ya portal online ini kayaknya sampai segitu dulu lah thank you juga nih buat yang sudah berkomentar kita lanjut ke closing kalau gitu ya jadi sudah sampai di penghujung segmen otak kurung ya kan kita bakal apa ya untuk sword art online ini kita tinggal nunggu aja sequel-nya dari sword art online progressive terus kita bakal nantiin aja biasanya kalau udah keluar teaser ini tuh bakal muncul lebih cepat lebih cepat tuh dalam artian kalau udah keluar tuh biasanya paling lama bulan Juli paling cepat biasanya 3 bulan setelah teaser jadi kita tunggu aja apakah ini bakal jadi movie atau jadi OVA atau jadi special episode special episode yang kayak tengah-tengahnya ini loh tengah-tengahnya antara sword art online ke gang-gang online waktu itu yaudah thank you banget udah mampir ya buat sobat KC sekalian yang nungguin bahasan otak kurung mudah-mudahan bahasan KC kali ini cukup dan untuk yang sudah berkomentar KC ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat next-nya kalau kalian masih kurang serak dengan jawabannya nanti tulis lagi siapa tau rasa bisa tukar pendapat lagi nih untuk di next episode segmen otak kurung akhir kata saya mengucapkan Sampurah Seminasan terima kasih sudah mampir di segmen otak kurung kali ini tungguin aja bahasan KC berikutnya tetap jaga kesehatan kalian karena pandemi kini masih belum selesai jadi kalian harus jaga kesehatan baik-baik terima kasih sudah mampir dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati